Hai bertemu kembali bersama saya teknisi Gemilang Pratama di sini saya akan membagikan tutorialnya ciri sebuah AVO ya AVO analog dengan harga yang relatif murah tapi untuk kualitas lumayan ya lumayan agak bagus jadi untuk ciri AVO yang bagus tuh biasa gerak jarumnya jika kita lihat seperti itu ya agak pelan enggak maksudnya gerak jarumnya enggak terlalu cepat kesananya ini kan agak pelan pemerintah nah itu agak pelan tapi semakin pelan geraknya apa namanya jarumnya itu semakin bagus kualitas daripada AVO itu sendiri pemirsa nah itu geraknya agak lambat ya pemirsa nah itu ini memang murah ya pemirsa harganya mungkin bergeser 60-80an nah jadi untuk apabila kalian membeli dengan harga seperti itu kalian coba dulu seperti ini ya pemirsa skala o-meter kita gunakan seperti ini apabila geraknya agak lambat seperti ini tuh biasa untuk mengukur lumayan akurat ya pemirsa terus tip yang kedua kita lihat bagian dalamnya pemirsa nah untuk yang kedua ciri AVO yang lumayan bagus itu ada segeringnya pemirsa nah seperti ini ini sudah dua kali salah Probe ya pemirsa udah berapa banyak salah Probe tapi enggak enggak langsung terbakar pemirsa dulu saya punya yang jenis apa namanya nomor banyak tanpa sekring itu salah Probe sedikit langsung terbakar pemirsa kalau ini enggak masih bisa bertahan ini terus untuk usia pemakaian baterai ini lumayan agak lama saya gunakan hampir satu tahun pemirsa belum habis juga sampai sekarang masih bisa digunakan nah seperti itu pemirsa terus ini untuk pot baterai 9 volt terus ini untuk baterai yang kecil ya pemirsa kapasitas di Hai ini dimer pengatur skala jarum ini sakal otarinya pemirsa ini untuk mengatur letak jarum ya pemirsa di nol ataupun di skala berapa untuk mengaturnya ini bassnya teman bassnya saya ada ini bassnya pemirsa itu tips dari saya mungkin nada yang perlu kalian tanyakan boleh boleh ke kalian kirim di kolom komentar saya nah seperti itu pemirsa atau kita bisa sedikit modif ya pemirsa disini kita beri sejenis elemen ya pemirsa jadi sebelum ke kabel warna merah ini kita putus jalur terus kita hubungkan ke elemen dulu sesudah elemen baru ke jalur kabel merah bisa menggunakan elemen solder ya pemirsa jadi fungsinya jadi fungsinya elemen itu apabila terjadi kesalahan probe tuh dia menahan enggak langsung menuju ke mesin sini pemirsa seperti itu sebenarnya ada haa khusus ya pemirsa yang anti rusak cuman harganya relatif mahal biasanya 100-500an seperti itu cuma kalau saya biasa saya mau di pemirsa kita saya beri tambahan elemen gitu itu biasa agak lumayan bertahan lama isinya sederhana pemirsa seperti ini ini saya sudah menggunakan hampir setahun pemirsa sampai sekarang belum rusak jadi untuk baterainya lumayan lumayan awet pemirsa ini sudah satu tahun probe saya biasa saya nyalakan seperti ini kita tutup dulu pemirsa jangan lupa like dan subscribe pemirsa channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan titik di seputaran dunia elektronik pemirsa ini kita coba dulu untuk mengukur sebuah elko pemirsa ini saya punya elkom 400 volt 220 pemirsa kita kosongkan dulu tegangannya seperti ini profi merah eh profi min ke bagian min elko profi merah ke bagian plus elko kita coba naik terus perlahan turun nah ini udah gak error ya pemirsa nah itu perlahan turun kita coba elko yang lain pemirsa untuk perlahan turun jadi untuk mengukur elko seperti itu ya Pak terima kasih oke itu tips dari saya semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih